hai 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 sore aku lagi bertamu ke rumah kebunnya tanah taman tanaman ini sahabat menanam aku namanya Gung Chris Chris Hai guys kenalan sendiri deh welcome to my house sekaligus kebun juga belakang sini ini tuh adalah garden tour pertama yang bener-bener aku tuh di benak aku tuh wah ke si Gung aja gitu ini tuh emang beneran kalau kayak aku tuh ya masuk ke rumah ini tuh kayak nanti suatu saat udah tua nanti tuh aku tuh pengen punya rumah kayak gini gitu lihat ya ampun kita ngomong-ngomong lagi aku mau ngambil monfargo yang di atas jadi aku tuh kalau kesini tuh biasanya hunting pilau-pilau yang gede-gede di dia karena dia tuh bener-bener kalau aku bisa bilang dia tuh adalah King of glorious um di Bali tuh gue ya Om ini diambil tahun lalu sih ini kayak dari emang bonggolan gitu kan jadi kayak ngambil banyak terus kayak sama Bapak Bapak betulan kan orangnya pertanian banget juga ya Bapaknya insinyur pertanian bukan kayak kita ya jadi lulusan IPB jadi kayak dicacah-cacah dan akhirnya jadi banyak banget ya dibudidayai jadinya tapi dari sekian ribu gloriosum nih satupun ada yang dark form loh coba ya ada lima gitu loh maksudnya Mbak kan ya enak ini yang biasa-biasa kalau kamu eksplor kan gede cuannya tapi bisa lah nanti diurus diurus nanti kita urus Oke jadi mau lihat-lihat dulu nih ya kita butang-butang dulu ya pokoknya ini adalah jadi nih sebenarnya kalau usaha tanemannya udah setahun yang lalu tapi basicnya tuh emang Bapak tuh aku petani anggrek petani anggrek jadi dulu tuh emang basicnya anggrek kan terus awalnya nggak tinggal di sini oke aku dulu tinggal di sesetan Oh di Pegok oke itu deket kantornya Bapak tuh terus Bapak pensiun pindah ke Puguyangan Oh jadi Bapak tuh di balai pertanian itu ya di sesetan Oke putlan kepala laba lainnya 12 kayak aku ya plus 3 SMA baru pindah sini baru pindah sini juga belum kayak gini jadi dulu nih kalau mau lihat di atas tuh ikut parah sih coba ini ya ini adalah ini apa namanya awal dari jualan teman-teman jadi kayak jualan jualan monstera tahun lalu jadi kayak dulu nih ini kan sekarang ini kebanyakan gloriosum nih dulu nih semua full monstera dulu monstera hijauan-hijauan gini loh jaman-jamannya baru-baru pandemi itu kayak sehari jualan 15 ya semua orang mencari monstera gitu ya jadi banyak duitnya jadi kalau mau lihat di atas lagi Iya ini jadi nih dulunya sebelum kenal yang namanya tanaman-tanaman Arawit Arawit itu ini tuh semua gini anggrek tapi sekarang udah dirubah jadi tanaman koleksian jadi kayak ada anturiumnya ini anturium Magnificum gede banget ini emaknya ini apa yang namanya nih mbak anturium apa ini yang bulatnya 4JTI yes itu baru dapet juga ya ampun ini favorit aku terus ini ada warok 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 dan juga Arawit Arawit kayak Majestic habis itu splendid ini segede apa sih aku bisa kayak gini cek gua hahaha gede banget ini ada splendid ada glorius ada macem-macem ya jadi emang mereka tuh happy banget ya pakai beginian apa sih ini namanya terus apa ya pak pakis pohon pakis gitu jadi ini kan bekas-bekasnya anggrek juga Oke ini bekas-bekasnya anggrek ditaruhin jadi kayak tulis gini aduh ini sebelah sini sayangnya ya melano krisumnya aduh parah pisan gede banget abis itu ya disana ada babak apa juga masih di pojokan tuh ini giganteum parigata juga ya segede apa namanya aku nggak tahu ngelahanin namanya tuh tapi kayaknya dia ini keterduhan ya jadi hijau ya oke gede banget gede banget nih monstera-monsteraan ini monstera ini apa sih dia ya itu dah Brazilian apa beda ya soalnya ada yang bilang ini apa ya ini Brazilian bukan iya banyak farnya kan sebenarnya mereka tuh deliciosa tapi banyak ada yang Brazilian bilangnya ada yang kompak taklah terus macem-macem lah mau sampai bingung jelasinnya ke customer ini ngapak ya yang itu dah pokoknya dan dia tuh terkenal sama ininya loh monstera jini tuh apa rapidopora tetrasperma ya nanti bakalan dilihat deh sebanyak apa yang dia punya lihat sih dibilangnya cuprea ya alokasi iya cuprea cuprea nih ya ampun alokasiannya lalu daun barunya yes parah sih ini parah dijual nggak sih enggak jual-jual serius berapa kalau dijual kayak gini berapa sejutaan sejuta ya untuk ada 3 4 5 6 7 8 9 10 dulu daun mengikuti pasar aja kayaknya lagi low juga jadi nggak bisa mau sama ya ada kabar baiknya buat kalian yang suka baru mulai lagi cari-cari koleksian tanaman koleksi sekarang udah harga tuh udah ke adjust lagi ya karena udah koreksi kalau kalau itu kan baru setengah tuh baru setengah ini ya selesainya lagi sini lagi sisi sebelah utara ini parah sih aku pengen nangi segede gini MacDowellnya ini gede banget nih aku sampai ini loh turun-turun gini daunnya ini dan MacDowell ya ininya merah ya tuh Oh gitu ya Dan MacDowell Oh bukan pasta janum nih kalau pasta janum apa beda perbedaannya ada disininya sih ini biasanya dia daun barunya tuh ya secara gampang ya dia warnanya putih ininya hijau gitu nyaru sama si apa sama batang sama batang kalau MacDowell merah karena dia emang silangan si pasta janum sama gloriusum gloriusum kan merah juga tuh si pembungkusnya sama dia lebih indah menurutku sih karena dia berkelok-kelok gitu tuh loh si permukaannya daripada pasta janum tuh cenderung datar pasta janum silver juga ada ya ya tuh keren juga tuh pasta janum silver Wah gila ini ini tuh aku tuh inget banget dia tuh pelihara kayaknya dari daunnya gitu ya dari yang ini berapa lama sih ini setahun setahun udah jadi segini guys enggak enggak setahun lagi enggak nyampe 8 bulanan 8 bulan doang nih kalau dulu kalau kan awal tuh dibawah itu iya dibawah makanya ini sempet mau ditukar sama florida ghost tapi enggak jadi lah belum masuk tuh lihat ininya bunganya parah sini eh florida ghost di florida beauty yang variegata sorry my bad tuh parah sih di bunganya aku tuh sebenarnya pengen florida kan ada ada yang nawarin temanku kan mau ditukar sama flow flow befar aku aku pengen tanya bapak janganlah dulu jangan aku nyari sih flow flow befar dulu tuh sekarang udah enggak deh itu juga masih jadi kita kemana dulu nih parah ya ini udah eye catching banget sih mcdwelle ya terus nih apa selanjutnya yang tadi dibilang rapidopora rajanya rapidopora tetrasferma udah kayak apa disini udah kayak jadi tuh rapidopora tuh kalau katanya bapak kan dulu tuh setengahnya lahan di sini tuh disewain ke bule dari Australia punya nursery gitu oke jadi kayak dia bawa beberapa kayak tanaman-tanaman gitu salah satu yang ditinggalin pas kontraknya selesai tuh nih katanya sih ini ditinggalin dulu ini induknya ya enggak enggak induknya dibawah tuh dibawah ini setelah dicacah-cacah tuh disini oke that's why kayak gitu ya dia yang jadinya kayak udah udah lama banget ada di rumah nih tapi aku nggak tahu ada yang kayak gini gitu parah sih ini satu bijinya tuh sempet berapa sih paling mahal 200.000 ya ada ya sebuah daun 150 dulu dulu tuh sempet lalu 150 jadi kalau dia jual 10 daun cuma segini doang cuma segini hello ini atl sedaun-sedaun gitu aku jualnya dulu kan kayak sultan tapi sekarang juga nggak merosot-merosot amat ya masih ada harganya masih lah tapi nggak seenak jaman gue dulu toh tapi ya masih ada lah untuk beli bakso beli bakso itu sih di belakang juga tuh di belakang juga tuh coba dilihat keliling aku baru cacah ini adalah verukosum ku wah dicacah ya akhirnya tersebut sih jadi dulu tuh disini ada tiga taneman kan ini rapidoporanya jadi kayak semacam wallnya gitu ya habis unit di kemarin tuh ada tiga nih sini nih sini nih melano melano yang gede tadi tuh dipindah dipindah ke selatan terus ini ada verukosum baru dicacah habis itu juga ada melano lagi melano lagi jadi betah banget disini ini tapi apa verukosum ternyata rewel kali ya ya verukosum emang tiba-tiba pengen mekar tapi busuk ya bener itu udah jadi kayak ya tapi punyamu gede banget nih perunya dimana sih sekarang di bawah ya di alah verukosumnya itu dicacah sedaunan Oh udah dipanen sayangnya kemarin tuh ngeliat gede banget disini ini ada yang lagi aku jual tuh udah nyari ini Monstera Farigata gila peternya udah ya tiga dua satu ini monfar tahun lalu beli dua setengah juta aku kira mahal banget dua setengah juta orang udah biasa aja liat tanaman setengah juta sempet kayak aku anti lo mau yang Farigata karena karena nggak rasional kok bisa-bisanya berapa gitu tapi setelah punya kemarin sih ada temen punyanya Indra bikin kebun tuh kan aku lihat mirip-mirip kayak gini juga gede juga sepenyaknya dia kan jadi kayak jual 30-an aja dong jadi kemarin ada yang nawar kayak 25 belum sih oke tuh yang bid yang menawar baru 25 naik lagi dikit dilepas katanya ya pakai gini pakai nutup rugi di kriptoparn sih hahaha kripto ternyata guys lalu nih kok ini juga sebenarnya tingginya udah sesama-sama tapi tapi dipropagasi ya dipropagasi sebelumnya nih yang daun paling atasnya itu udah hijau oh itu juga tuh tips jadi kalau kalian punya monfar terus selama kelamaan malah jadi hijau dikotong aja cutting aja ya bener dan cutting yang ada batang varigatanya ya Oh jadi jangan dicuman hijaunya doang batangnya hijau diri percuma itu mah dipotong dari bawah lagi yang masih ada batang varigatanya gitu sih ini ini bahkan bahkan lebih-lebih-lebih ada corak varigatanya daripada sebelumnya daripada awal ya pelit banget awalnya awalnya tuh kayak cuma kayak cuma bener-bener kayak dikenain cat gitu nih kan jadi sekarang untungnya sih ini dapat batangnya udah putih kayak tunggal kedepannya varis semua tapi ini yang beli ini ya coba lihat ke sini deh yang enggak akan rugi kayak gini kalau ininya tuh apa batangnya tuh luar biasa jadi nggak mungkin albino juga terus marble nya kece banget bentar lagi kalau udah putih-putih banget tuh bisa dibilang white tiger sama orang kan putih-putihnya agak sama-sama dikit tapi aku lebih suka yang kayak gini sih maksudnya agak apa ya dibilang kecenderungan buat gosongnya tuh sedikit daripada yang white tiger kan tuh dia eh white tiger tuh kan dasarnya putih corak hijaunya tuh melengkapin kebalik-kebalik nggak sih jadi itu kayak ada perubahan eh temperatur sedikit langsung udah bergejala pelik low di kita kan panas di Bali yes uh gloriusum lagi itu gloriusum coba tahu ada yang mau nyari borongan gloriusum partai gloriusum diambil juga hubungin dia nanti aku tinggalin kontaknya apa aja diperluin nanti disarikan sekarang kita ke bawah lagi kita ke bawah nah ini nih sumber penghasil yang dijual-jualin dulu kan dijual-jualin ini awal-awal awalnya kebetulan untuk Mbak Selina nih sebelum datang kesini kita pasang batu sikat peluasan peluasan ini guys jadi ini baru selesai masang batu sikat kebetulan ada rezeki jadi diperba di tata-tata lagi jadi ini tadi ya Oh induannya rapido kora yang ada disini yang peninggalan si bule Australia itu ya tanya segitu nih aku beli tetra Sperma juga dari dia tak tahun kemarin tuh ya dari dua pot boleh jadi banyak banget tetra Sperma tapi tetra tuh jeleknya kalau aku cutting di pucuk tuh seringan gini busuk busuk ya jelek banget jadi harus timing propagasinya itu harus tepat ya kalau bener itu itu terjadi silver cloud yang ini ya tuh jadi aku dulu beli ada dua eh tiga silver cloud dibilang sama selera Mame dan aku beli tiga gitu aku emang nyari Mame waktu itu silver cloud malah gak suka ya lu kan iya tau-taunya kedua-dua silver cloud satu Mame tapi dapet Mame enggak dapet yang Mame tak dijual silver cloudnya malah didiamin disini iya 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 ini salah satu karena mirip banget kan cuma kayak beda lekuk-lekuk aneh lagi iya kalau apalagi aku beli waktu itu masih kecil yang itu lebih lancip ya si Mame tapi ini bener silver cloud ya ini silver cloud itu tuh jadi dia cakep banget coy tuh bergerigi gitu ini mirip sama plomani ai kalau si Mame kan ininya bulet ya mama yang yang ori itu mulutnya ada sini aku belum punya lagi nih nih apa namanya blackface ya masih ini blackface sih itu kata sendok aku beli dulu blackface yang udah gede kali ya jadi hilang ya si blacknya tuh ini adalah plomani ai tuh plomani nya juga udah berbunga di sini semuanya berbunga kemarin Mbak Mia hambali lagi sini kan jadi Oh bapak sama Mbak Mia tuh sering sharing masalah yang kayak benih-benih apa namanya kultur jalingan persemaian dan lain sebagainya itu aku 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 nontonin aja kan jadi kayak kemarin tuh diambil dipotong jadi bunganya sama Mbak Mia katanya nanti mau disilangin ya semoga berhasil sih maksudnya aku kayak ngomongin apa sih di luar jangkauan kita anak-anak Ipa banget kan ini nanti diginiin aja om itu sama Mbak Mia kebetulan tuh wah ahli banget ya dia adalah ini ya anaknya Pak Greg hambali ya jadi bapak aglonema Indonesia dan jadi dia katanya berencana untuk bikin satu silangan yang ori punyanya apa kayak kreasinya dia sama kayak ini ya aglonema nya ciptaan Om Greg gitu ya ya banyak banget kan golden hope lah apa segala macem nih jadi aku suatu suatu ketika aku lihat-lihat ke kebun dah loh kok jadi farh hahaha ya emang game nya kurang stabil jadinya kayak gini kadang suka muncul variegata sama sama yang di rumahku juga hubungannya banyak parah banget dan yang parah lagi tuh banyak seller yang ngejual yang kayak gini dibilangnya vlobe dong kan kasihan ya padahal vlogos dan ternyata makin lama hilang deh hilang tak kira bakal jadi pertama lucu nih variegata gitu kan lumayan nih kan tak pantau terus loh kok hilang ini juga kan lama-lama hilang kan warnanya jadi warna gini karena disini panas apa ini sih ini double berapa persen nggak tahu ya jadi kalau disini tuh kecenderungannya teduh-teduh aja sih ada uploadnya coy tuh parah parah pokis monyetnya lihat aduh ya ampun sobat banget ya nih kalau lihat view dari atas ke bawah luar biasa memang gardennya nih tetra sperma udah kayak monstera ya size-nya gede-gede disini meterawat semua karena kayaknya ininya juga mendukung apa ini amplisimum ya enggak tahu bantu ID dong ini apa sih amplisimum kayaknya nih ada ada yang bilang apa gitu amplisimum nggak sih gede banget gede gini parah gede banget terus disini ada monstera dimana-mana yang kayaknya ini yang dibilang ini kali ya brazilian nggak sih gede-gede ini apa namanya tuh spasi robeknya tuh loh bolong-bolongnya besi-besi gede gini itu parah sih wah pakisnya parah ya itu gini juga tuh harus ada penyesuaian kan bukan aku yang lebay kan ini tuh menurut aku tuh adalah garden ini aroid terindah di Bali ya terluas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ternyata ada temen beli kristalinum, kaya kristalinum di Indo kan B aja gitu, di luar negeri malah kayak, dia malah jual lah ke Amerika kristalinumnya ini. Kristalinum di sana tuh mungkin kayak regal di kita kali ya, dia punya sebuah bukitnya di sini, tuh gloriusum di mana-mana. Hai, ini aku sekarang sedang bersama masternya, jadi masternya bukan ini, tapi adalah ini, ini adalah omnya. Kenalin dong ajiknya. Ini ajik, ikuti Agung Bagusus Rambut. The man behind the screen. BTS nya dari Taman Tanaman. Ajiknya lulusan IPB aja ya? Dulu. Jadi setidaknya udah lebih mengerti lah masyarakat. Kalo ini beneran apa? Dari botanis ya? Gitu ya. Gak sih botanis gak sih om itu namanya? Iya. Gak sih ahli tanaman ya om? Gak, gak, gak. Gak, gak bukan ahli. Hanya kebetulan sempat sekolah di Gabor. Omnya rendah hati kayak gitu. Iya. Inilah kenapa kuncinya jadi kayak gini-gini. Om ini untuk kenapa sih bisa jadi kayak gini? Saya takju banget sama Pasta Janum, Plow Mani. Kayaknya kan baru kemarin ya. Gungnya tuh beli bibit gitu. Tiba-tiba pas main kesini kok udah jadi raksasa kayak gitu. Di rumah kayaknya gak sampai segitunya om? Sebenernya kalo tanaman hias daun itu Lebih gampang gini ya. Bodidayanya ketimbang misalnya anggrek tuh. Ya itu jelas susah ya. Karena dia itu hanya Hanya memelihara pertumbuhan daunnya saja. Ya. Sehingga kita hanya perlu Sedikit memberi perhatian terhadap medianya aja. Media adalah kunci ya om? Medianya ya kunci. Bener kan kataku media adalah kunci? Kemudian Kita juga perlu perhatikan naungan ya. Pada umumnya dia filodendron itu kan Dia di habitat alaminya itu kan Dia adalah tanaman di bawah pohon yang besar gitu ya. Jadi dia. Silahnya itu dia Ada dalam naungan. Sehingga kita buatkan dia naungan. Bisa dengan paranet. Bisa juga ditambah dengan plastik UV. Kalo misalnya kita Gak mau kena air hujan ya om ya. Gak mau kena air hujan. Tapi kalo pake plastik UV gitu harus tinggi ya om ya. Kalo pendek panas ya. Ya ya. Ya jadi kalo tinggi naungannya itu berpengaruh juga terhadap suhu di dalam naungan itu. Di dalam green house nya ya. Jadi pada umumnya lebih tinggi sedikit akan lebih bagus dibandingkan dia kalo terlalu pendek. Terlalu pendek. Silpulasi udara ya om ya. Jadinya. Ya juga berpengaruh terhadap silpulasi udara. Idealnya tuh ini berapa meter om? Biasanya orang sih bikinnya 4 meter gitu. 4 meter. Tapi ini lebih ya? Nah ini kurang malah. Oh gitu. Tapi keliatan ini ya. Cukup lega ya. Cukup lega ya. Tinggi. Oh lega. Kalau terlalu tinggi ada dorongan angin biasanya. Oh bahaya juga ya. Gak sih bahaya kalo konstruksinya bagus. Oh. Balik lagi ke material manginya ya om. Betul betul betul. Bener 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 kayak gitu. Terus media tanam om pake apa aja biasanya om? Biasanya om? Biasanya pake yang sederhana. Yang hemat biaya. Kita pakenya sekam. Sekam. Sekamnya kalo mau agak sedikit perfect gitu. Sekamnya kita fermentasi dulu. Ya aku pernah bikin ini videonya om. Atau sekamnya kita bakar. Jadi seperti tadi itu. Sekamnya dibakar. Oh jadi omnya ngolah sendiri semuanya. Tuh kan bener. Jadi kalian bisa dilihat di YouTube bagaimana caranya bikin sekam bakar. Cuman modal drum aja satu. Udah bisa kita buat. Kita bisa tinggal kerja. Sorenya dipanen. Keren. 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 Terus kalo fermentasi om disini pake apa? Pake itu juga omnya. Ya pake ya. Jadi kalo fermentasi biasanya pake. Nggak nyebut merah ya. Kebetulan kita pakenya M4. Karena itu yang banyak di pasar. Saya juga pake M4 om. Ya ya. Tanpa di endorse ya. Ya ya ya. Itu murah sih om. Gampang. Kemudian kalo misalnya mau tambah subur lagi. Ya. Ya bisa dibantu dengan pupuk slow release. Tapi kan mahal sekarang. Jadi nggak gampangnya itu. Kita beli aja pupuk NPK yang biasa itu. Oh NPK yang fast release itu yang biru-biru itu apa? Ya itu ya. Kita larutkan di air. Oh itu ya. Kemudian kita siramkan ya mungkin ya sebulan sekali. Atau kalo keliatan tanamannya itu kuning gitu. Oh kalo udah kuning kayak gitu misalnya unsur haranya udah ini ya omnya. Udah N nya udah habis tuh ya. Udah habis tuh. Sebenernya nggak perlu mahal-mahal beli formula. Kayak gitu-gitu kan. Kalo punya duit nggak apa-apa sih. Gampang soalnya tinggal nabur aja. Tapi om aku udah pake pupuk ya. Yang udah termahal tuh. Ada merknya 1 Super Tribe ya. Satu botolnya 1 juta sekian gitu. Tapi tetep aja kalah. Kalau disini. Kalah-kalah jalu guys. Jadi itu tadi kuncinya satu. Katanya medianya tuh sekam ya. Tapi sekamnya diolah dulu. Bisa diprementasi atau dibakar dulu. Beli juga banyak ya om yang jual ya. Nggak bisa bikin sendiri atau ribet. Terus campurannya apa lagi om tadi? Campurannya bisa juga dikombinasikan sekam bakar 1. Sekam mentahnya 1. Bisa dicampur sedikit dengan humus daun yang banyak juga yang jual. Oh itu humus daun. Ya ya. Kalau orang sana bilang apa aja. Andam ya om ya. Andam ya. Andam ya. Andam. Itu ya. Itu adalah kunci. Nggak pake tanah berarti om? Tanah subur? Enggak ya. Kasih tanah sedikit. Kalau nggak tanpa tanah dia. Tanahnya persentasinya kecil aja. Karena kalau terlalu banyak tanah dia berat tanamannya. Berat ya. Berat ya. Ternyata masih pake campuran tanah. Tapi sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit aja. Supaya dia mau menyatu itu sekamnya itu. Tapi kalau ada tanahnya dia. Ada yang ngikat lagi sih ya om ya. Ada yang ngikatnya tanahnya. Oh gitu ya. Bener. Nanti aku coba mau praktekin lagi. Berarti. Oh iya. Apalagi sih om. Nggak pake. Apa sih namanya tuh. Kompos yang udah tanah subur itu tuh apa sih om? Yang seperti dijual di situ ya. Ya banyak juga diproduksi begitu. Karena om nggak beli. Jadi medianya semua bikin sendiri. Bikin sendiri. Itu udah kuncinya. Oh lihat di atas tuh gini ya. Oh naik ke atas. Nanti kita naik ya. Abis ini. Terus kita wancar dulu omnya dulu. Kasih biar nggak naik turun. Penyiraman gimana om di sini om? Penyiramannya pake filling aja. Pake fillingnya. Kalau kelihatannya dia sudah agak sedikit kering. Kita semprot aja. Tuh kan. Itu yang sesuai. Jadi seperti ini. Kita buka di situ. Buka. Buka. Buka Chris. Jadi disemprot aja kayak gini. Ya. Tuh itu ininya. Tuh penyiramannya ya. Kalau gitu kan. Kalau kita ngobrol sama yang expert kayak gitu. Siram ketika media sudah kering. Tapi kan pake filling katanya. Bingung kalau kita yang bener gitu kan. Ya. Ini. Ini maksudnya. Kalau dia. Kalau dia sudah agak kering. Jadi kita semprot basah daun dulu istilahnya. Tuh. Daun dulu. Ah basah daun begini. Kemudian kalau ternyata medianya kering itu bisa dilihat dari medianya. Ini kan udah agak kering ya. Oh ini udah kering ya. Ah udah agak kering. Tapi masih basah itu. Jangan-jangan terlalu gini. Jangan terlalu keras nyeramnya. Karena mereka nggak suka ya terlalu gini. Ya. Nggak suka terlalu basah. Ya. Cuman gitu-gitu aja pilih. Idealnya berapa? Kali sekali sih Om? Siram ke media? Eh. Mungkin ya. Seminggu dua kali lah. Tuh. Seminggu dua kali aja. Jangan sering-sering dua kali. Jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Apalagi dia ini. Apalagi kayak monstera gitu ya. Kayak monstera gitu. Dia tidak menterlir air banyak. Mending telat nyiram ya Om ya? Daripada. Ya. Betul-betul. Terlalu sering nyiram. Nah. Jadi aparnya busuk dia. Iya. Tuh. Gitu guys. Apalagi kiatnya Om. Bener-bener deh. Saya kira itu aja. Itu aja tuh. Berarti. Iya. Simple. Simple sebenernya ya. Coba tapi tolong dipraktekan nanti di rumah sama kita. Iya. Gitu Om. Makasih banyak Om untuk waktunya Om. Iya. Sama-sama. Sama-sama. Guys. Jalan-jalannya di kebunnya cukup di sini. Terus. Lihat. Aku berhasil mengadopsi si Cuprea ini. Ini aku beli tahun lalu. Tuh. Diberugul. Jangan lupa ya di follow Instagramnya. Ini. at taman titik tanaman. Iya. Di bawah ya. Follow juga Instagram aku dari Impunan. Kita biasanya jual ini sih. Yes. Apa namanya tuh anak-anakannya tanaman kayak gini. Ada flechel-fleshel biasanya mendadak. Tuh. Kapan aja BU jualan dah pokoknya. Jualan ketika BU itu saya Sultan. Terima kasih. Thank you ya. Bye bye. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye.